Terima kasih. Terima kasih. Berapa lama proses pembuatan ini, Kak? Tergantung motif dan tingkat kesulitan. Kalau yang ini mencapai 2 hari, kalau ini 3-4 hari. Untuk harga sendiri gimana, Kak? Berapa yang paling mahal, Kak? Harga itu bervariasi. Kalau yang paling mahal, sarung, dia mencapai Rp4.500.000, dan yang paling murah, mencapai Rp200.000. Kak, sejauh ini? Sejak masa PPKM ini, memang betul-betul sangat-sangat, sangat-sangat sulit lah gitu. Artinya, kan tidak ada pesta tuh. Kalau tidak ada pesta dengan sendirinya, pasti ini terkendala dengan macet kan gitu kan. Permintaan. Permintaan itu tidak ada gitu. Jadi, kesulitan kami di situ. Kendalanya ada kendala lain terkait misalnya? Banyak kali lah. Salah satunya? Modal, permodalan. Itu yang paling utama. Karena, olos ini modalnya sangat-sangat besar. Terutama dari bahan baku, dan dari permodalan keuangan ya. Nah, itu yang kami sangat-sangat butuh, sekali saat sekarang ini. Kak, ini kan buatnya di bawah pohon ini. Ini apa? Apakah ini kelompok pekerja atau gimana ini, Kak? Ini kan kami kelompok. Yang awalnya, kami dapat bantuan dari Bisna Kertu. Terus kami buat kooperasi, sistem kooperasi. Akhirnya bertambah-bertambah banyak anggota. Kami buka sarana buat belajar untuk siapa aja. Untuk siapa aja tanpa dipungut biaya. Jadi terbuka untuk umum. Sejauh ini, Kak, perhatian dari pemerintah sendiri sejak Kakak Pak ini gimana? Ya, selama hari ini kami nggak tersentuh. Ya, yang jelas yang pastinya ya dari di Senakar lah. Hanya di Senakar aja. Tapi kalau dari pihak-pihak lain sama sekali nggak ada. Harapan Kakak sendiri apa nih, Kak? Untuk apa yang ulasnya? Ya, harapan kami ya untuk pemerintah tolonglah ada perhatiannya buat kami sedikit. Karena memang kerja kami nyata dan tidak fiktif gitu. Artinya kayak ulos ini kan salah satu kebanggaan kita ya. Termasuk dia yang harus dilestarikan tuh. Jadi ya adalah sedikit perhatian dari pemerintah terutama apa gitu biar kami semakin semakin bisa bertahan gitu. Terima kasih telah menonton!